Halo guys, kembali lanjut di video saya. Di video saya kali ini, saya akan berbagi ilmu cara menyambungkan internet pada TV Android. Langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah remote TV-nya ya guys. Selanjutnya, kalian tekan tombol home pada remote TV. Setelah menekan tombol home, akan muncul menu seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya, arahkan kursor ke menu setelan. Setelah di menu setelan, jangan lupa tekan OK atau tombol tengah ya guys. Setelah itu, akan muncul menu jaringan ya guys. Kalian pilih menu jaringan dan internet. Setelah itu, tekan OK lagi dan tombol tengah ya guys. Nah, jika wifi kalian tidak disembunyikan, maka pilih salah satu wifi yang ada di situ ya guys. Karena wifi saya disembunyikan, maka saya menambahkan wifi-nya secara manual. Setelah itu, tekan OK atau tombol tengahnya ya guys. Jika muncul menu seperti ini, itu artinya kalian harus menambahkan nama wifi kalian yang sudah kalian buat. Nah, jenis keamanannya kita pilih yang paling bawah ya guys. Setelah itu, tekan OK. Nah, selanjutnya, masukkan sandi wifi kalian yang sesuai ya. Setelah memasukkan sandi wifi-nya, tekan OK lagi untuk melanjutkannya. Wifi berhasil terhubung, itu artinya TV Android kalian sudah bisa digunakan ya guys. Selanjutnya, tekan Back, lalu buka salah satu aplikasi yang ada di TV kalian. Contoh, saya akan membuka aplikasi favorit saya, yaitu YouTube. Berhasil ya guys? Nah, bagaimana? Mudah bukan? Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax